Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri acara syukuran, salah satu atlet berprestasi Kota Jambi di cabang olahraga Wusu Women Sanda 56 kg pada ajang SEA Games 2021. Sabtu 28 Mei 2022 sore, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri acara syukuran atas prestasi yang diraih oleh Melissa Triandani pada Olimpia DC Games. Di mana dalam ajang tersebut, Melissa berhasil mendapatkan medali perak untuk Provinsi Jambi. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Ketua Konir Provinsi Jambi Budi Setiawan dan beberapa undangan serta rekan dan kerabat Melissa. Dalam hal ini, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa acara syukuran ini merupakan salah satu wujud rasa syukur pemerintah Kota Jambi atas prestasi yang didapatkan oleh Melissa, atlet asal Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana juga berharap agar prestasi yang didapatkan oleh para atlet Kota Jambi ini dapat diteruskan untuk generasi muda lainnya. Kita berada di kediaman, Melissa Triandani di Juran Palmerak, Samatan Palmerak, di Dampingi Pak Caman Palgurak. Para tokoh juga hadir dalam rangka tersyukurak untuk memiliki hadiri. Dari tersyukurak dari Melissa yang sudah memungkir suatu prestasi, mendapatkan prestasi muda di Merak. Di Seagames 2022 ini, dan ini adalah prestasi yang membangkakan bagi kami, pemerintah, dan tentu seluruh masyarakat Kota Jambi. Dari tersyukurak dari Kota Jambi, dan kami dalam rangka mewujudkan rasa syukur. Dari tersyukurak dari Allah SWT, dan harapannya Melissa terus mengungkir prestasi dan kasih banyak-banyak tahapan-tahapan yang akan dibangunnya, ikut-ikut olahraga tahun-tahun yang datang. Dan kesehariannya sebagai guru, kami berharap juga bisa meneluarkan tip-tip sebaikan suksesannya ini bagi siswa-siswi dan andet yang lain. Jadi, sepenyemangat ya, bahwa Kota Jambi bisa mengungkir secara di Kota Jambi. Ini satu hal yang kami akan sehingga di momen kemudian tahun pemerintah Kota Jambi sebagai hadiah bagi masyarakat Kota Jambi.